Intro Kepengen masak Halo teman-teman kepingen masak Gara-gara kencang minggu lalu Suami saya jadi pengen makan nasi goreng Jepang lagi nih Nah dia bilang hari ini dia mau masak sendiri Bisa gak ya Nasi goreng Jepang ini Paling cocok buat semua teman-teman yang ngakos Yang punya nasi kemarin dan belum habis Atau buat teman-teman yang dulu pernah tinggal di Jepang Dan kangen sama nasi goreng Jepang ini Yuk kita bikin sama-sama Ini dia bahan-bahannya Sedikit tips Biar nasinya kering Sebelum dipake Taruh dulu nasinya di dalam kulkas ya Nanti kalau mau dibikin baru kita angetin Pake microwave atau Dibuat dalam suhu ruang Kali ini daging yang saya pake daging babi Tapi kalau mau bikin yang versi halal teman-teman bisa pake paha ayam Kiyo kosho Pertama-tama siapkan nasi di dalam suhu ruang Selanjutnya Yang pertama kita tumis yang pertama kita tumis adalah dagingnya Dengan centong Ngomong suami saya suka banget sama nasi goreng yang kita makan minggu lalu Jadi dia tertantang pengen bikin sendiri di rumah Ngakunya sih dia suka merhatiin si mamangnya waktu masak Makanya dia inget nih cara bikinnya Kalau warna dagingnya udah kecoklatan kayak gini Kita masukin cincangan bawang putihnya Kalau udah kecoklatan seperti ini Kita siap-siap angkat dan sisihkan Supaya gak gosong bawang putih dan dagingnya Waktu menyisihkan daging dan bawang putihnya Minyaknya jangan ke bawah ya Karena minyaknya mau kita pake buat numis nasinya Tuh kita sisain seperti ini Selanjutnya kita masukkan telur Dan juga kita masukkan shokosho Atau garam dan merica dan penyedap rasa Kita aduk Tapi jangan sampai terlalu matang ya Setelah ini kita masukkan nasinya Waktu nasi dimasukin Kita gunakan api yang besar Dan kita penyet-penyet nasinya Sampai tercampur dengan telurnya Ngomong-ngomong kenapa harus pake api besar Soalnya nasi di Jepang itu cenderung lebih lengket dan basah Jadi kita mau buat tekstur nasinya tuh kering Dan berbutir-butir dengan api yang besar Tapi sambil terus diaduk ya Supaya gak gosong Kita juga masukkan lagi shokosho-nya Atau garam merica Jago banget Dulunya part time di tempat nasi goreng pak? Iya dulu ke kampus Oh gitu pantesan Sekarang dimasukin dagingnya ya Soalnya kira-kira udah nyampur Nah Tuh lihat Ini nasinya diangkat-angkat seperti ini Ini bukan pamer ya Tapi ini tujuan Karena orang Jepang percaya Kalau nasinya diangkat-angkat seperti itu Nasinya jadi kering Tuh dan jadi misah-misah dan berbutir-butir Nah sekarang kita akan memasuki bawang daun Memasukkan Masukkan bawang daun Goyang lagi Iya digoyang Wawangnya udah enak Wawangnya enak Setelah lagi dong Setelah lagi Kuterbang Ini jadi kayak atraksi ya Bawang daunnya dari sini Bawang daunnya bikin sendiri Enanam sendiri Udah kalau udah di tengahnya kita pinggirin Ini mau bikin cerek maksudnya Bukan Masukin Siop Kita masukin kecap asin Kurang lebih berapa? Satu sendok aja Ini cuma buat wangi aja Jadi Taruhnya di teflon panasnya Jadi dia menguap Jadi cuma diambil wanginya doang Ini wangi banget Adup lagi biar rata Jadi kecap asinnya Jepang itu Wanginya kekumpul Jadi kalau misalkan diganti pakai kecap Indonesia Kira-kira bisa nggak ya? Bisa-bisa aja Cuma mungkin beda sedikit Aromanya mungkin ya? Terus yang terakhir Masukin Minyak wejain Ini untuk menambah aroma lagi? Iya Biar kayak nasi goreng restoran Oh gitu Jadi Ada atau enggak itu Kerasa banget lah Kurang lebih? Satu sendok teh aja Kira-kira Satu sendok teh Mungkin karena Kalau terlalu banyak Jadi mual ya? Iya jadi agak Masa ada wangi-wangi wejainnya itu Udah kerasa Masih goreng mahal Oh gitu Sebenernya udah jadi sih Perlu dicoba dulu nggak? Kita mungkin bisa tes rasa dulu Teman-teman di rumah juga Bisa tes rasa juga di rumah Coba ini ya Coba kasih lihat dulu Aduh 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 Sekarang nasi goreng Atau cahangnya udah jadi Nah sekarang kita mau eksekusi Nasi goreng atau cahangnya Tuh lihat Nasinya seperti ini Yuk kita coba Enak Cuman kayaknya Kalau lebih banyak minyak Pasti lebih mirip Nggak sia-sia nih Suka ngeliatin yang masak Ternyata Gampang juga bikinnya Saya yakin Teman-teman kepengen masak Juga pasti bisa bikin di rumah Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax